Selamat datang di Gedai Gambar Gimana kabarnya kalian semua? Baik, kali ini kita akan menggambar seorang emak-emak kece yang berhasil memacahkan rekor Emak satu ini gemar nyalon Tapi bukan sembarang nyalon Melainkan nyalon jaksa agung Senat, wakil presiden, dan presiden juga pernah Pada 2020, dia berhasil menjadi wakil presiden perempuan pertama Amerika Serikat Langsung saja kita bercerita tentang Kamala Harris Oh iya, jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe Kamala Devi Harris atau lebih dikenal dengan nama Kamala Harris lahir di Oakland, California pada 20 Oktober 1964 Dia adalah anak pertama dari dua bersaudari Kamala lahir dari kalangan minoritas Amerika Serikat Ayahnya seorang imigran Jamaika Donald Harris Profesinya sebagai profesor ekonomi di Stanford Ibunya, perempuan keturunan India Namanya Shah Mala Berprofesi sebagai peneliti kanker pajudara Hmm, Devi Namanya kok ada Indonesia-Indonesianya ya? Dalam bahasa Sanskrit, namanya berarti Devi Laksmi Melambangkan kemakmuran, kecantikan, dan keberuntungan Dewi Laksmi sendiri berdiri di atas bunga teratai atau seroja Ibunya memberi nama tersebut agar anaknya menjadi wanita yang kuat Keluarga Kamala memang sudah berkecimpung dalam dunia politik Bahkan orang tuanya Kin Lok saat demo Maksudnya bertemu dan berkenalan saat demonstrasi Untuk hak-hak sipil di jalan-jalan di Berkeley, California Sebagai anak imigran yang bergulit gelap Kamala telah dihadapkan pada masalah raksisme dan diskriminasi Sejak usia taman kanak-kanak Hal inilah yang membuat Kamala sudah tertarik pada masalah hak-hak warga sipil sejak kecil Khususnya kaum marginal Hal ini juga tidak lepas dari pengalaman serta berkat didikan orang tuanya Namun, saat Kamala menginjak usia 8 tahun Dia harus merasakan hal pahit Karena orang tuanya bercerai Sehingga membuat hubungan Kamala dan ayahnya menjadi rendah Tahun 1976, saat Kamala berumur 12 tahun Dia pindah ke Montreal, Kanada Menghabiskan masa remajanya di sana Kamala pindah karena ibunya mendapat pekerjaan di sana Saat pindah ke sekolah barunya, Westmont Kamala harus beradaptasi dengan bahasa baru Karena orang-orang tersebut ngomong bahasa Perancis Yang unik adalah Kamala pergi ke gereja Black Baptist dan Queen Ibu selama remaja Ini membuatnya sangat lekat pada identitas Asia Selatan dan kulit hitam Jiwa kepemimpinan Kamala memang sudah terasa sejak kecil Dirinya sudah memobilisasi anak-anak tetangga untuk protes Terhadap peraturan yang melarang mereka bermain di halaman apartemen Padahal waktu itu usianya masih 13 tahun Sangar! Kecil-kecil sudah mengerahkan masa timu Dia juga ikut kelompok tari perempuan bernama Midnight Magic Yang bisa diartikan sihir malam Saat tidak ada kegiatan menari, kelompok tersebut mempelopori sebuah demonstrasi Di sekolah, Kamala juga bergabung dalam kelompok yang memilih untuk tidak datang bersama pacar saat malam pesta dansa sekolah Alias malam perpisahan sekolah Sehingga mereka yang tidak punya teman gencan atau pacar saat malam perpisahan tidak merasa terasing Keren juga ya gerakannya Memfasilitasi kaum jumlah biar nggak kesepian Tahun 1981, Kamala lulus dari sekolah Westmont Dan balik ke Amerika Serikat Dia mulai berkuliah di Universitas Howard Washington Mengambil jurusan Ilmu Politik dan Ekonomi Saat masih mahasiswa, ia juga menjadi anggota perkumpulan mahasiswa kulit hitam terkemuka Alpha Kappa Alpha Menjadi dewan mahasiswa seni liberal dan bergabung dalam tim tepat Dia juga mengikuti demonstrasi menentang politik apartheid pada 1982 Setelah lulus pada tahun 1986, Kamala melanjutkan kuliah jurusan hukum di Universitas Hastings Tahun 1990, Kamala memulai karir di kantor Kejaksaan Distrik Alameda Conti Setelah lulus pada tahun 1989 Kamala sangat cerdas, tekun dan bekerja keras Karirnya pun bersinar kemilang Seperti mengusut kasus-kasus kekerasan geng, perdagangan nangkoba dan kekerasan seksual Sehingga membuat dirinya menjadi kepala divisi karir kriminal di San Francisco Dan menjadi jaksa wilayah perempuan pertama San Francisco pada tahun 2003 Saat itu, ia memulai program bernama Back Contract Yang memungkinkan para pelaku narkoba pemula untuk memperoleh jaksa sekolah menengah atas Dan mendapatkan pekerjaan Karirnya sebagai jaksa terus menanjak Sehingga pada tahun 2008, ia menyatakan dirinya sebagai kandidat jaksa agung di California Dan berhasil terpilih pada tahun 2010 Ia menjadi jaksa agung perempuan pertama sepanjang sejarah Amerika Serikat Selama masa jabatan ini, Kamala memenangkan gugatan sengketa Senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat Bagi para pemilik rumah di California Yang terkena dampak kritis penyitaan rumah saat depresi ekonomi Dia juga membela Undang-Undang Perubahan Klima California Memperjuangkan Undang-Undang Perawatan Kesehatan yang berjantau Serta mendukung hak-hak kaum LGBT Dan kesetaraan pernikahan untuk semua warga California Dia pun menciptakan open justice Yaitu platform daring untuk membuat peradilan bidana tersedia untuk publik Basis datanya membantu meningkatkan akuntabilitas polisi Dengan mengumpulkan informasi tentang jumlah kematian dan cedera Dari mereka yang sedang dalam masa tahanan polisi Tahun 2014 adalah tahun yang berbahagia buat Kamala Dia menikah dengan Douglas Emhoff Seorang pengacara di industri media hiburan Ya mirip-mirip Hotman Paris lah Pada 2016, Kamala memenangkan perlombaan Senat Amerika Serikat Mengalahkan Loretta Sanchez Sesama Partai Demokrat Karirnya menanjak dan namanya melambung Karena introkasi tajamnya terhadap jaksa agung Jeff Session Tentang penyelidikan Rusia Dia mendapat reputasi sebagai salah satu bintang Partai Demokrat Yang sedang naik daun Hal ini ia pakai untuk mencalonkan diri sebagai senator junior Amerika Serikat di California Pada tahun 2017 Hal ini menjadikannya sebagai wanita Asia Amerika pertama dalam sejarah yang menjadi senator Pada 2019, Kamala Harris mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat Namun, pada akhir Desember Dia berhenti untuk maju sebagai calon parodemokrat Karena tidak cukup dana untuk melanjutkan Pada 2020, Joe Biden memilih Kamala Harris sebagai jawab presnya Salah satu alasannya adalah Kamala mempunyai kenangan baik akan persahabatannya dengan uteranya Beu Biden Seorang jaksa agung di Laware yang meninggal pada 2015 Akhirnya, seperti yang kita ketahui sekarang Joe Biden dan Kamala Harris memenangkan pemilu Amerika Serikat Kamala Harris bisa menjadi seperti sekarang Salah satunya adalah karena sosok sang ibu Sosok perempuan yang memegang peran besar dalam hidupnya Kamala juga berulang kali menekankan bahwa dia mengutamakan keluarga Kamala mengatakan bahwa ibunya membesarkan anak-anaknya untuk menjadi perempuan kulit hitam yang bangga dan kuat Dan ibunya juga membesarkan anak-anaknya untuk mengetahui dan bangga dengan warisan lelukur India mereka Pelajaran ini Kamala teruskan kepada masyarakat lebih luas dengan mengatakan bahwa dia memiliki visi Bahwa bangsa kita sebagai komunitas yang dicintai Di mana semua orang diterima Tanpa peduli seperti apa penampilan kita Dari mana kita berasal Atau siapa yang kita cintai Di mana sudah terpenuhi rasa penasaran kalian akan Kamala Harris Kalau sudah jangan lupa untuk like dan share ya ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton